Selamat bertugas. Jadi mohon itu si kakaknya dirubah QR-kodnya pada saat panitia nyeken, QR-kodnya tidak ke distrukcapil pusat tapi ke distrukcapil palsu. Seolah-olah si orang tua beralamat dekat sekolah. Ini kan sudah, kalau sudah berani memalsukan dokumen negara itu kan pidana. Jadi itu dilaporkan ke kepolisian. Ini tidak mentoleransi hal-hal yang sebabnya melanggar aturan. Dua, mengajukan evaluasi menyeluruh PPDB untuk tahun depan supaya lebih baik. Apakah masih zonasi atau tidak, nanti kita serahkan dalam proses evaluasi.